Kejagung beberkan alasan Harfi Muis baru bisa dikunjungi setelah sepekan ditahan. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harfi Muis, suami Sandra Dewi yang ditahan karena terlibat perkara dugaan tindak bidana korupsi tata niaga Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022, baru boleh dikunjungi pihak keluarga setelah sepekan ditahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk tujuh hari pertama harus dilakukan pemeriksaan, setelah hari ketujuh baru memungkinkan melakukan penjenguan, kata Kuntadi di Jakarta, Senin 1 April 2024. Kejaksaan Agung menatapkan Harfi Muis sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret dan dilakukan penahanan tahap pertama selama 20 hari di Rutan Salomba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kata Kuntadi, kunjungan dari pihak kuasa hukum tersangka diperbolehkan apabila ada pemeriksaan terhadap Harfi Muis. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus penasihat hukum akan diberikan akses karena itu adalah hak yang bersangkutan, kata Kuntadi. Harfi Muis ditetapkan sebagai tersangka bersama 15 rasang terlainnya, diduga terlibat korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah TPK yang menimbulkan kerugian negara atas rusaknya lingkungan sekitar bangka belitung senilai Rp271 triliun. Selain Harfi, penyidik Jambitsus juga menetapkan Helena Lim, Crazy Rich Peak. Kedua rumah, pesohor ini pun juga telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik kejaksaan RI. 15 tersangka lainnya yakni SW alias AW dan MBG. Keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka HT alias ASN selaku direktur utama CVVIP atau perusahaan milik tersangka TN alias AN. MRPT alias RZ selaku direktur utama PT Timah TBK tahun 2016-2021. EE alias EML selaku direktur keuangan PT Timah TBK tahun 2017-2018. Selanjutnya, PE selaku mantan komisaris CVVIP, RI selaku direktur utama PT SPS, TN selaku Beneficial Ownership, GVVIP, dan PT MCN. AA selaku manajer operasional tambang CVVIP, RL selaku general manager PT TIN, SP selaku direktur utama PT RBT, RA selaku direktur pengembangan usaha PT RBT, ALB selaku direktur operasional tahun 2017-2018-2021, dan direktur pengembangan usaha tahun 2019-2020 PT Timah TBK. Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni Crazy Rich Peak, Helen Alim selaku manager PT QSE, dan Harvey Mui selaku perpanjangan tangan PT RBT. Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan satu tersangka terkait perintangan penyidikan berinisial TT. Terima kasih. Terima kasih.